Hah, kira-kira siapa ya yang mirip sama Glenn? Ya pastinya aku cari tahu dulu, Bang. Yang pertama mulai dari fisiknya, otomatis ya. Fisiknya dulu siapa yang kira-kira mendekati Glenn. Ada beberapa A, B, C, D gitu kan. Tapi teringat dengan tahun 2019 pertemuan aku sama Marvino. Sebenarnya pembicaraan ini tuh awalnya pas aku podcast sama Daniel di podcastnya beliau. Terus yang pasti Daniel punya nomor aku. Terus tiba-tiba setelah dari situ, Daniel nelpon sama kita semua, keluarga. Bahwa gue seperti diceritain tadi Daniel, gue dapet misi bahwa gue kayaknya harus membuat filmnya Glenn. Dan gak langsung diiyain, pastinya aku doa dulu sama keluarga bahwa film ini akan seperti apa. So, ya Tuhan kasih tanda sama aku, pastinya sama keluarga lain. Akhirnya oke, kita jalankan film ini. Kamu itu seperti apa pertanda yang orang-orang dapet ini? Ya sebenarnya gini ya, aku selalu minta sama Tuhan bahwa kalau misalkan memang film ini menjadi berkat untuk orang lain, Tolong, tolong hati aku tuh kasih kata iya gitu, dimudahkan untuk di film ini. Dan ya feeling aku enak aja gitu, untuk pastinya kan ngebahas mengenai masalah lalunya Glenn, semuanya tentang Glenn. Dan buat aku, ya damai sejata, gak ada hati yang bikin gak enak gitu. So, itu kan artinya tanda dari Tuhan untuk buat hati aku menjalankan proyek ini. Untuk skenario atau ceritanya juga Kak Mutiayu terlibat kah? Atau mungkin ada keluarga yang dilibatkan? Yang pastinya setiap, apa ya, setiap orang yang kenal Glenn, itu kan pasti diwawancara gitu kan. Semua tentang Glenn gitu. So, pastinya siapapun yang berkaitan dengan Glenn, ya ikut serta dalam proyek ini gitu. Tapi aku happy banget gitu loh mengenai film ini, artinya ketika dewasa nanti ada film mengenai ayahnya yang luar biasa. Nah yuk. Sebenernya di tahun 2019 kalau gak salah, aku tuh di mall sama Glenn, tiba-tiba Glenn panggil aku, dikenalkan oleh salah satu laki-laki gitu ya. Dan aku pada saat itu gak tau siapa. Glenn kenalin, ya akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, yaudah pas aku tanya Glenn dia siapa. Dia aktor loh, gitu dia. Dia aktor loh. Oh ya, yaudah hanya sekedar itu aja. Ketika aku dikabarin sama Daniel mengenai ini, kira-kira siapa udah mulai mikir, ya kan udah mulai mikir. Hah, kira-kira siapa ya yang mirip sama Glenn? Ya pastinya aku cari tau dulu kan. Yang pertama mulai dari fisiknya, otomatis ya fisiknya dulu siapa yang kira-kira mendekati Glenn. Ada beberapa A, B, C, D gitu kan, tapi teringat dengan tahun 2019 pertemuan aku sama Martino, so langsung aku bilang sama keluarga semuanya, pastinya Martino sepertinya cocok untuk film. I mean kayak pertama dari fisik pastinya, yang aku lihat pertama itu adalah fisiknya. Kayaknya, apa maksudnya, Martino tuh menurut aku cocok jadi sosok Glenn. Kita rubewokan mungkin atau perutnya? Perutnya. Hahaha, pertama yang aku lihat dari badannya sih, yang aku lihat dari badannya, ya selebihnya aku tanya keluarga kan, gimana apa yang kira-kira cocok sama-sama Glenn. Dan keluarganya juga akhirnya menyetujui, gitu.